Baik, terima kasih sudah mengklik video ini. Video kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk melihat kode request untuk software Music Studio atau device ID untuk ORG 2024 kalau di Android. Ada banyak dari teman-teman yang masih belum paham bagaimana cara untuk mengetahui kode request dari Music Studio kalian. Jadi kegunaan kode request ini adalah untuk mencari daripada VIP Music Studio. Di sini untuk Music Studio yang saya punya itu sudah VIP. Nah, bagaimana cara untuk mengetahuinya? Silahkan simak terus. Kita buka software Music Studio-nya. Tampilannya nanti akan seperti ini di awal. Kemudian kita bisa masuk di bagian sini untuk melihat daripada request kode dari Music Studio. Di sini kita klik bantuan yang atas ini bantuan. Kemudian setelah kita klik, kita masuk di bagian bawah aktifkan fitur profesional. Kita klik. Nah, di sini sudah muncul. Ini adalah kode permintaan ataupun ini namanya request kode. Ini dia ya. Nah, jadi kalian bisa mengirimkan kode request ini. Yang ini kepada orang yang memintanya untuk mencari kode aktifasinya yang di bawah ini. Jadi bagaimana cara untuk menyalinnya? Ini tidak perlu satu-satu ataupun di screenshot untuk dikirimnya. Biar lebih gampang, kita klik saja menyalin ke keyboard. Atau bahasa Inggrisnya copy to clipboard. Di sini kita klik satu kali saja. Jika sudah, kita coba masuk di notepad. Kemudian kita tekan di keyboard, ctrl V. Kodenya sudah terpasti di sini dan hasilnya sama. Ini sama ya. Jadi ini kita kirimkan kepada orang yang mencari kode aktifasi daripada Music Studio kalian. Oke, jika sudah didapat untuk kodenya. Di sini saya sudah aktifasi. Dan ini saya aktifasi sendiri ya. Bukan dibeli. Tapi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jika kalian sudah mendapatkan kode aktifasinya. Jadi seperti ini untuk kodenya ada 16 digit. Cara untuk memasukkan kodenya sama saja. Seperti memasukkan kode aktifasi offline di ORG 2024. Setiap 4 angka ada garis datar. Baru 4 angka berikutnya baru garis datar. Jadi contohnya seperti ini. Diperhatikan 8240 garis datar, 6952 garis datar, dan begitu seterusnya. Apabila kalian hanya memasukkan angkanya saja sedangkan datarnya tidak dimasukkan. Maka akan muncul nanti kode salah. Jadi seperti ini biasanya untuk memasukkan kode VIPnya. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya. Apa sih kegunaan fitur profesional kalau di Music Studio? Kan sama saja bisa membuka set dari Music Studio tersebut tanpa perlu VIP. Ya, memang bisa. Akan tetapi ada keterbatasan. Keterbatasannya di mana? Di sini. Di saat kita mau menambahkan style. Menambahkan style seperti ini. Ini bagi editor-editor yang buat-buat set. Di saat kita import. Ini ya, import. Nah, jadi ini tidak bisa kita import dari kategori ini. File MIDI dan lain sebagainya. Yamaha STY dan lain sebagainya. Itu tidak bisa kita ini import. Kemudian untuk sampelnya ini di dalam nanti itu tidak banyak. Itu dibatasi. Jadi itu kegunaan daripada fitur profesional untuk Music Studio. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Dan jika dalam tutorial saya ini ada kekurangan kelemahan. Saya memohon kritik dan sarannya di kolom komentar. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan juga share ke teman-teman kita. Pejuang ataupun yang satu hobi. ORG 2024. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.